Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Diri Tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial Bagaimana cara menghidupkan handphone Xiaomi Redmi 4A tanpa tombol on-off jadi kalau tombol on-off nya rusak bisa kita hidupkan dengan cara darurat seperti ini selagi flexible on-off nya mungkin masih dipesan ataupun juga misalnya susahnya harinya bisa kita lakukan dengan cara darurat seperti ini nih aman kalau misalnya tidak perlu solder karena butuh jarum seperti ini saja ataupun kawat saja bisa kawat dibengkokkan saja kalau misalnya tidak ada kawat bisa gunakan seperti ini nih kita silang seperti ini dan caranya mudah langsung saja ini handphone misalnya rusak on-off jadi kita cas bisa hidup ini kita coba cas langsung langsung ada tulisan dengan Xiaomi seperti ini kemudian handphone langsung hidup bisa langsung ngecas seperti ini langsung saja kita tutorial kan ini sudah kita bongkar tapi bagusnya kita ganti on-off nanti on-off nya murah tinggal pasang saja harganya juga murah saya teman-teman cari di playlist sudah ada deskripsi sudah kita bagikan link pembeliannya langsung saja dan satu lagi perlu obeng seperti ini ini sudah kita bongkar ini baterai darurat jadi teman-teman bisa cek juga untuk cara darurat seperti baterainya bagaimana kemudian kita gunakan obeng obengnya kalau misalnya belum ada bisa beli saja di online kita bagikan juga link deskripsinya harganya murah kita cari yang paling murah yang paling alaman tokonya amanah jadi bisa dia kirim ataupun juga misalnya ada yang COD juga sudah ada ini sudah kita kita bongkar misalnya bautnya langsung saja kita lepas kemudian di sini ada flexible on-off fleksibel on-off nah ini sudah misalnya nih tidak bisa fungsi kita coba lepas untuk di bekas misalnya seperti ini kita sudah lepas seperti ini ini masih bagus tapi kita pengen tutorial di dekat on-off ini ada kita titik tiga buah titiknya ini tiga berbaris ini tidak kita hitung satunya tidak hitung tapi tiga yang segaris di dekat flexible on-off jadi kita coba misalnya tidak tahu kita teskan saja satu dihubungkan ke ground bisa di sini ground kemudian sini juga bisa taruh kabel kemudian ujung satunya kita tekan misalnya kabel ini tadi kita ujung satunya kita tes ke tiga titik ini ini tiga titik ini yang pertama untuk jalur power kemudian yang kedua adalah untuk volume bawah yang ketiga untuk volume atas jadi satu ground itu terpisah jadi tiga titik ini adalah jalur power jalur volume bawah jalur volume atas seperti itu dan bagaimana cara misalnya untuk menghidupkan untuk power itu kita cari yang powernya jadi kita hidupkan menggunakan kabel seperti ini bisa kawat seperti ini ini jalur pentul sorry kita bikin silang bisa juga kita gunakan jalur pentul kalau jalur pentul harus di silang seperti ini karena ini satu untuk ground satu ujungnya untuk cari powernya seperti itu ataupun juga misalnya sudah ada jarum seperti ini tinggal kita bengkok panjang seperti ini jadi caranya mudah jadi satu misalnya ini kita taruh yang panjang misalnya ground kita cari seperti ini ground ke ground kan kemudian kita tes satu-satu ke titik tapi posisi baterai harus terpasang karena baterainya darurat seperti ini kita kalau misalnya hidup jadi tahu kemudian getar biasanya seperti itu satu di ground kemudian kita tes satu-satu tapi posisi baterai harus terpasang karena baterainya darurat seperti ini kemudian satu kita cari untuk jalur power kalau untuk Redmi 4A ini letaknya pada paling bawah paling bawah di titik tiga ini kita sentuhkan saja seperti ini mohon maaf karena kameranya ala kadarnya jadi teman-teman menggunakan suara saja bisa tahu ini titik yang paling bawah ataupun juga misalnya susah lain seperti ini nah ini ada titik ini sorry kameranya ngeblur ini kurang sip ada titik titik tiga jadi kita tes satu-satu kalau tidak tahu tapi untuk Redmi 4A ini titiknya paling bawah ataupun juga untuk seri-seri yang lain biasanya suami Note 3 bisa ada tulisan PWR nah itu power seperti itu meskipun letaknya tidak dekat fleksibel on up misalnya disini disini jauh-jauh seperti itu ataupun untuk tipe-tipe yang lain epicross misalnya ada tulisan ADPAN ada tulisan seperti itu kalau misalnya tidak ada kita cari saja di dekat fleksibel on up nya untuk ngetesnya kita tentukan seperti ini satu di ground kemudian satu di tes misalnya tidak tahu kita tes satu-satu saja kalau misalnya yang hidup itu-itulah yang kita gunakan kalau misalnya baterainya tidak baterai tanam seperti ini kita bisa solderkan kabel jadi kita taruh kabel keluar satu di jalur power satu di ground jadi kita bisa gunakan seperti ini seperti ini ini kita gunakan karena kabel satu power satu ground jadi untuk menghidup kita tinggal sentuhkan saja seperti itu kalau misalnya baterainya model luar seperti ini tapi kalau model tanam seperti ini sebenarnya tidak perlu kita solder yang penting sudah hidup kemudian kita tutup kalau untuk menghidupkannya kalau misalnya fingerprint kita hidupin saja fingerprint kalau misalnya tidak ada fingerprint kita tombol charge saja tombol charge dia langsung bangun untuk layarnya seperti itu jadi tidak perlu kita solder kabel seperti ini kalau solder kabel seperti ini khusus untuk baterai yang di luar jadi baterainya dilepas tidak bisa hidup jadi seperti itu kalau dilepas jadi untuk baterai tanam seperti ini kita hidupkan saja sentuhkan dalam power sudah hidup sudah tinggal selesai jadi kalau misalnya ada fingerprint kita aktifkan fingerprint kalau misalnya tidak ada bisa kita charge jadi kita charge dia langsung bangun untuk layar untuk menghidupkannya seperti itu dan catatan kalau baterainya tidak perlu kita solder main seperti ini kita harus jaga supaya baterai jangan sampai kosong seperti ini kalau mati jadi kita ulangi lagi seperti ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua cara menghidupkan handphone somi redmi 4a yaitu di titik paling bawah di baris 3 titik ini di dekat flexibon on off itu jalur power yang untuk volume bawah dan atas itu jalur 1 dan 2 di atasnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua kalau misalnya ada pertanyaan bisa ketik saja di kolom komentar kalau bisa bermanfaat bisa di like saja mudah-mudahan bagi orang lain bisa di share saja seperti itu mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses